Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Buat kita sana kasih menjigit kesehatan dan kesempatan Sehingga kita dapat mengikuti rant ini dengan baik Selamat beri salam Mari pula kita sampaikan buat jenjuman alam Al-Ibu Salman Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Bapak pengurus Dan Bapak pengawas operasi Guru-guru ISD Kejahatan Demetimur yang Sama-sama kita hormati Bapak-Ibu Para anggota kooperasi SD Guru-guru ISD Kejahatan Demetimur yang kami banggakan Kita lanjutkan kegiatan kita Yaitu Yang pertama Bapak-Ibu mungkin sudah punya buku Panduan di masing-masing Disana kita bisa buka di halaman 6 Tentang tertib acara 8 anggota tahun buku 31 Desember 2016 Disana terterah pada waktu jam 9.30 sampai pukul 12 itu adalah ajalan pembukaan Ini sudah kita lalui dan sudah selesai Kemudian kita lanjutkan dengan waktu pukul 12 sampai pukul 1 ini adalah istirahat Apakah kita semuanya ingin melanjutkan atau kita istirahat lebih dahulu Bapak-Ibu Semangat Baiklah Bapak-Ibu Kalau memang sudah sepakat untuk kita lanjutkan Berarti kita lanjut ke Sida atau rapat pleno pertama Itu tentang pengesahan acara-rap Laporan bertanggung jawaban Dan laporan dari Badan Pengawas Jadi Karena kita sudah sama-sama sepakat Kita Langsung saja Untuk Lanjut Tentang pengesahan acara-rap Jadi untuk ini Kita Serahkan kepada Bapak Ketua Pengurus Kooperasi Bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Acara rap Kemudian kita lanjutkan dengan sidang-sidang pleno Sebelum acara sidang pleno pada siang ini Kita-kita sepakati Acara kita-kita teruskan Jadi sebelum Solat Kita lanjutkan terus Acara sidang pleno-pleno kita yang nanti Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Di dalam Tata tertib Pelancangan Berat Itu Ada Pengesahan acara-rap Yaitu Yang terkuang sana dalam jam 13 sampai jam 14 Ibu Membuka Halaman 4 Apakah tata tertib ini dapat kita sepakati Atau kita setujui Karena tidak ada perubahan-perubahan Yang kita laksanakan Atau kita sepakati disana Apakah kita dapat menyentuhi Tata tertib ini Untuk kita lanjutkan Setuju Terima kasih Baiklah Kena Tata tertib Yang kita laksanakan ini Sudah sesuai Dengan ketentuan-ketentuan kita Maka Sidang pleno pertama ini Kita beka dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka Sidang pleno pertama Kita beka Dengan Pengesahan Acara-rap Kemudian Habis pendana ini Yang bawaannya adalah Berboboh Kenami Isra Menasih Acara-rap Laporan bertanggung jawaban Laporan bertanggung jawaban ini Akan disampaikan oleh Rekam kami Bahayi Abdullah Kepada beliau kami Kepada beliau kami Persilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kita yang berhadir pada kesempatan Siang yang berbahagia ini Kita berikan Kesihatan oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semuanya Berkat izinnya Allah Semoga Kegiatan kita pada hari ini Dapat berjalan Yang sebagaimana biasa Baik Bapak dan Ibu Laporan bertanggung jawaban Pengurus Kooperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Guru SD Kejamatan Rumah Timur Tahun 31 Desember 2016 Yang saya hormati Bahwa Bapak pengurus Badan pengawas KPRI Guru-guru SD Kejamatan Rumah Timur Dan Para Guru-guru Angkota KPRI Guru-guru SD Kejamatan Rumah Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Yang paling utama Maka kita bersyukur Kehagian Allah Subhanahu wa ta'ala Atas rahmat Serta hidupnya Sehingga kita dapat Hadir bersama-sama Pada acara hari ini Selanjutnya Mari kita Mari pula kita berserawat Dan salam Buat pengindah Rasulullah S.A.W. Yang telah Mawa umatnya Kepada alam Yang penuh Ilmu Pembedahuan Memberikan petunjuk Agar kita Selamat hidup Di dunia Dan di akhirat Dengan ucapan Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad Wa alai Sayyidina Muhammad Atas nama Pengulus Dan pada pengawas Kami menyampaikan Ucapan terima kasih Atas kehadiran Para undangan Serta anggota KPRI Yang sadar Akan hak Dan tanggung jawab Serta anggota Kooperasi Hadirin yang berbahagia Untuk memberi Gambaran Kelengkapan Laporan ini Kami susun Secara Sistematika Sebagai berikut Pertama Pendahuluan Kedua Bidang Organisasi Dan Administrasi Ketiga Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Kukul 2016 Empat Pemodalan Dan Usaha Dan Kelima Penutup Hal Penduduk Pendahuluan Merujuk pada Undang-Undang Perkooperasian Bapak Sakit Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 Rapat Anggota Adalah Perangkat Organisasi Kooperasi Yang memegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Kooperasi Antara Lain Menyatakan Bahwa Lapa Anggota Merupakan Rapat Yang diadakan Dalam Rangka Tutup Buku Setiap Akhir Tahun Sesuai Dengan Rencana Yang diadakan Dalam Hal Ini Pengurus Sangat Berkayakinan Anggota Pesat Rapat Mempunyai Wawasan Dan Dedikasi Yang tinggi Terhadap Dunia Perkooperasian Karena Perkembangan Kooperasi Dewasa Ini Sangat Maju Oleh Karena Itu Kita Sangat Perlu Perjimbangan Yang Matang Dalam Mengolah Keuangan Dan Kita Tetap Optimis Menghadapi Masa Pendatang Pemurus dan Bipi Bekerja Transparan Untuk Kesehatan Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Kooperasi Dua Rumah Bidang Organisasi Dan Administrasi Satu Bidang Organisasi Pada Umumnya Bidang Organisasi Berjalan Dengan Baik Namun Perlu Perbaikan Serta Peningkatan Kebersamaan Pemurus Dan Kehadiran Pemurus Di Kanto Kooperasi Sesuai Dengan Kesempatan Dan Kesepakatan Kerja Pemurus Begitu Juga Antara Pemurus Dengan Bipi Maka Pada Tahun Ini Ada Pertemuan Pertemuan Antara Lain A Rapat Pemurus Yang Diadakan Tiga Kali B Rapat Pemurus Dengan Bipi Dua Kali C Pemeriksaan Bipi Dua Kali D Rapat Anggota Diadakan Satu Kali Yang Sedang Berlangsung Saat Ini Untuk Perluasaan Di Bidang Organisasi Dan Administrasi Pemurus Telah Mengalokasikan Dana Untuk Mengikuti Pelatihan Pemurus Atau Anggota Yang Mengikut Penantaran Dan Pemurus Telah Mengadakan Kerjasama Dengan KPN Yang Berada Di Kabupaten Lain Pada Tahun 2016 Telah Diikut Sertakan Pengurus Dalam Pelatihan Di Kota Rumai Dan Kota Kamaru Selama 7 Hari Tiga Rumah Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belajar Pada Realisasi Pendapatan Terhadap Peningkatan Penghasilan Atau Pendapatan Untuk Itu Dapat Dilaporkan Bahwa Berdasarkan Pendapatan Dan Belajar Atau Meraca Dan Daftar Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Uangan Dengan Perkiraan Peredaran Sebagaimana Terlampir Yaitu 14 Rp614.144.498 Rp614.498 Pengeluaran Mencapai Rp14.354.752 Rp715.752 Rp415.000 Permodalan Dan Usaha A Modal Satu Modal Dasar KKRI Guru-guru SD Kejabatan Rumah Timur Bersumber Dari Anggota Atau Simpanan Pokok Simpanan Wadid Simpanan Sukarela Jasa Pinjaman Dan Modal Sendiri Dua Modal Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga Tiga Kerjasama Dengan Bank Kesejahteraan Ekonomi Atau PKI Jakarta Berjalan Dengan Baik Sudah Berjalan Lima Tahun Empat Dana Dikeluarkan Untuk Kepentingan Sosial Yaitu Tiga Ruta Tujuh Ratus Rupiah Yang Dibagikan Kepada Empat Anggota Yang Mendapat Musibah Atau Kemalangan Dana Sosial Meningkat Penambahan Kini Tiga Juta Tujuh Ratus Rupiah B Usaha Satu Simpan Pinjam Dua Usaha Simpan Pinjam Diatur Dengan Kemijaksanaan Pengurus Dan Tata Cara Pinjaman Sebagai Berikut A Target Pinjaman Disesuaikan Dengan Keadaan Keuangan Atau Kas Atau Peserta Pinjaman B Prioritas Pinjaman Diperuntukkan Pada Anggota Yang Tidak Ada Sisa Pinjaman Di Bagi Anggota Yang Sangat Memerukan Atau Kepentingan Mendadak Tiga Menyewakan Kantin Koperasi Kepada Siapa Yang Saja Yang Membutuhkan Lima Rumah Menutup Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Dan Rasa Syukur Yang Sedalam Dalamnya Gendaki Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Rapat Anggota Tahunan Ini Berjalan Dengan Bajar Dan Sukses Kami Mengharapkan Tanggapan Nantinya Dari Persetara Dengan Rasa Penuh Kekewargaan Dan Kepersamaan Serta Dikas Sampaikan Pengenganan Bah Yang Sedalam Dalamnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumai 25 Februari 2017 Pengurus Ketua Satu Dr. Adus Haji MPD Ditanda Tangani Ketua Dua M.Dor Ditanda Tangani Sekretaris Satu Haji Abdullah SPD Ditanda Tangani Sekretaris Kua Amir Sari Udin SPD Ditanda Tangani Bendara Sangsuar SPD Ditanda Tangani Terima kasih Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Untuk Tahun Buku 31 Desember 2016 Kepada Bapak Haji Abdullah SPD Dincangkan Terima Kasih Kemudian Kita Lanjutkan Yang Ketiga Yang C Yaitu Laporan Dari Badan Pengawas Yang Akan Disampaikan Melayu Bapak Suhaimi SPD Dipersilahkan Assalamualaikum Pertama Pertama Marilah Sama-sama Kita Mengaturkan Puji Syukur Kehagian Allah S.W.T Yang Telah Mempangkan Rahmat Taufik Sertanya Hanya Kepada Kita Semua Sehingga Pada Hari Ini Kita Semua Dapat Hadir Di Gedung Lang Kota Dumai Ini Dalam Rangka Mengikuti Rapat KPRI Buhu Buhu SD Kui Caman Dan Bunga Timur Selanjutnya Salam Berserta Salam Mari Pula Kita Aturkan Buat Dengan Lebih Besar Kita Muhammad S.W.T Allah S.W.T S.W.T Wa'ala S.W.T Bapak Badan Pengawas Berserta Anggota Yang Saya Hormati Bapak Petua Dan Pengurus Koperasi Guru-Buru Kecamatan Lumai Timur Yang Saya Hormati Serta Kampungan Anggota KPRI Guru-Buru Kecamatan Lumai Timur Yang Berbahagia Baiklah Kami Atau Nama Pengurus Akan Melaporkan Hasil Kerja kami Dalam Satu Tahun Ini Dengan Membacakan Bismillahirrahmanirrahim Laporan Badan Pengawas Tahun Buku 2016 Nama Nama Koperasi Yaitu Koperasi RI Guru SD Kecamatan Lumai Timur Badan Hukum Nomor 190 Gari Bihak Gari PhD Gari KWK Gari 4 Gari 5.1 Gari 4 Gari 1996 Tanggal 10 April 1996 Jenis Usaha Simpan Pinjam Tanggal Dikutuk 26 Desember 1983 Dasar Dan Waktu Akta Pendidian Alaman Jalan Kesehatan Kedematan Lumai Timur Satu Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Dilaksanakan oleh Badan Pengawas Yang Terdiri Satu Haji Ismail Jahdan Bersiur Kepala SD Negeri 004 Terpengjai Sebagai Ketua Dua Elvis Kepala SD Negeri 010 Jayakuti Sebagai Sekretaris Tiga Suhaimi SPD SD Kepala SD Negeri 004 Terpengjai Sebagai Anggota Dua Dasar Hukum Pengawasan Satu Undang-Undang Nomor 25 Pasal 30 Ayat 1 Dua Anggaran Dasar Anggaran Remah Tangga KPR Ibu SD Ketematan Lumai Timur Pasal 23 Tiga Waktu Pengawasan Pemeriksaan Dilakukan Sebanyak Dua Kali Sasaran Pengawasan Bidang Administrasi Dan Tugas Dan Tanggungjawab Pengurus Lima Teknis Pengawasan Pertemuan Dan Pengurus KPR Ibu Se-SD Lumai Timur Di ruang Kerjanya Di kantor Koperasi Jalan Kesihatan Kenyamatan Lumai Timur Enam Kesimpulan Kesimpulan Dari Data Yang kami Proleh Selama Mengadakan Pengawasan Dapat Kami Simpulkan Sebagai Berikut Satu Romawi Bidang Organisasi Dan Management A Pengurus Yang Pekerja Sekarang Ini Adalah Hasil Pemindahan Rapat Anggota Tahunan Periode 2014 2019 Satu Dr. Dr. Ranglus Haji Haji F&D Kedua Satu M.Nur Kedua Dua Haji Abdullah SPD Sekretaris Satu Amir Sarifuddin SPD SD Sekretaris Dua Samsuat SPD Pendahara Anggi Pegawai Karyawan Administrasi Resti Pegawai Karyawan Administrasi B. Badan Pengawasan Badan Pengawasan Yang Telah Diterpilih Sesuai Hasil Rapat Tahun Rang Dengan Struktur Sebagai Berikut Satu Kedua Haji Ismail Syahdan Pensiun Kepala SD Negeri 004 Terut Dua Sekretaris Elpis Kepala SD Negeri 010 Terut Tiga Anggota Suhaimi Kepala SD 004 Tidur Jai C. Pekerjaan Gari Karyawan Pekerjaan Gari Karyawan Tertulih Dua Orang Dan Sampai Per 31 Desember 2016 Masih Bekerja Dengan Aktif D. Anggota Yuklah Anggota Berdasarkan Anggaran Dasar KPRI Bulu SD Kecamatan Rumah Timur Sampai Dengan 31 Residen 2016 Berjumlah 723 Orang Yang Terdiri Lagi-lagi 121 Orang Dan Perempuan 602 Orang Secara Kesembuahan Masih Aktif Dua Rumah Administrasi Administrasi Dari hasil Pengawasan Bidang Manusiasi Makan Ditu Bahawa A. Buku Catatan Keuangan Tersedia Buku Neraja Tersedia Buku Anggota Tersedia Buku Agenda Tersedia Tiga Ramawi Bidang Usaha Bidang Usaha Simpanan Simpanan Pinjaman A. Modal Modal Tasar KPRI Buru SD Ketamatan Rumah Timur Bersumpir Dari Anggota Dalam Kurung Sisa Pinjaman Simpanan Wajib Dan Simpanan Sparela Dan Modal Sendiri B. Modal Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga Simpanan Pinjaman Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Target Pinjaman Disesuaikan Dengan Kebijakan Pengurus Dan Tata Cara Peminjaman Menyewakan Kantin Koperasi Kepada Siapa Yang Menyukur Bukan Bidang Keuangan Keadaan Keuangan Koperasi Pegawai Buru SD Kenamatan Rumah Timur 31 Desember 2016 Sebagai berikut Satu Harta Neraja Garing Aktifah Lancar 8.486.603.711 rupiah Dua Harta Tetap Garing Aktifah Tetap 2.261.31.910 rupiah Tiga Jumlah Harta Garing Aktifah 8.747.635.621 rupiah Lima Rumawi Saran-saran Satu Manajemen Yang baik Mohon Dipertahankan Dua Tingkatkan SHU Dengan usaha Di luar Simpanan Simpanan Piyak Tiga Tingkatkan Kinerja Pengurus Dan Kerjasama Yang harmonis Dengan BP Dalam Kurung Badan Pengawas Enam Penutup Rumai 25 Februari 2017 Badan Pengawas Kapaliti Buruh SD Kecamatan Rumai Timur Ketua Haji Ismail Syahdan Ditanda Tangani Sekretaris Elpis SPD Ditanda Tangani Anggota Fuhemi SPD SD Ditanda Tangani Demikian Laporan Dari Pengawas Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selesainya Dibacakan Laporan Dari Badan Pengawas Maka Rapat Pelai Tau Pertan Dinyatakan Ditutup Baiklah Bapak Ibu Di dalam Tertimacara Rapat Tahun ini Dari Pukul 14 Sampai Pukul 15 Itu adalah Rapat Pelenau Kedua Perlu Kami Tanyakan Kembali Kepada Peserta Apakah Rapat Pelenau Kedua Ini Kita Lanjutkan Baik 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 Kita Akan Lanjutkan Sampai Waktu Solat Tiba Baiklah Memperpanjang Waktu Lagi Untuk Menempir Rapat Pelenau Kedua Kami Selamat Kepada Bapak Ebner Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Yang telah Setuju Apa yang kita Lantan Ini Mudah-mudahan Berjalan dengan Baik-baiknya Jadilah Perno Yang kedua Kita Lanjutkan Walaupun Sudah Kita Tetapkan Jam 14 Sampai Jam 13 Mudah-mudahan Apa yang kita Menilai ini Berjalan Lantan dengan Baik Nah Ikan Lebih Jepat Apa yang Ibu Rapat Pelenau Yang kedua Kita Mulai Yaitu Akan Buka Rapat Pelenau Yang kedua Ya Bukan Pelenau Yang kedua Baginda Alat Pandangan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pengurut Dan BP Yang kedua Yang disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Radif BP Bapak Haji 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Haji Bapak Haji Bapak Haji Karena Kesepakatan Kita Tadi Kita Lajukan Tidak Pelenau Di Lua Sekarang Menyata Pandangan Umum Terhadap Bertanggungjawab Pengurut Dan BP Untuk Permasalahan Ini Kita Buka Mungkin Dua Termen Atau Tiga Termen Untuk Termen Pertama Bapak Bisa Menyarankan Atau Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Kepada Kami Mudah-mudahan Nanti Sama-sama Dapat Kita Jelaskan Kita Buka Termen Pertama Sebanyak Tiga Orang Untuk Dapat Menimbulkan Tangannya Dan Kemudian Menyebutkan Namanya Dan Asalnya Dari Eskimana Sekali Lagi Kami Sampaikan Bahwa Pada Termen Pertama Bapak Bapak Dapat Memberikan Pertanyaan Saran Dan Sebagainya Sebanyak Tiga Orang Dan Dapat Menunjukkan Identitasnya Masing-masing Semoga Maki Dapat Dengan Jelas Mengenai Pertanyaan Pertanyaan Dan Dari Siapa Yang Perlu Kami Dauhkan Atau Saran-Saran Yang Perlu Kami Terima Sekarang Baik Kita Buka Termen Pertama Serbanyak Tiga Orang Silahkan Ya Pertanyaan Yaitu Modal Bahag Kerja Apakah Yang Tergatuh Di Alaman 17 Mbak Kadir Mana Mbak Kadir Jadi Alaman 17 Itu Ada Dana Bekerja Menengah 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 Ya 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 Kalau Tidak Apalagi Saya Langsung Saja Karena Dana Usaha Pertanyaan Sudah Dituangkan Dalam Pengarah Basah Dalam Pengarah Berlumat Rangka Ditu Menyajih 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 Sehingga Tidak Dapat Kita Kota Menyajihkan Kita Menyajihkan Menyajihkan Tidak Dana Ini Tersedia Jadi Kita Bisa Sama Hati Dengan Pertanyaan Dana Sosial Dana Sosial Kita Naikkan Karena Mau Kita Naikkan Dari Biasanya 300 Menyajih 400 Dana Sosial Ini Sudah Ditentukan Di Dalam Anggara Basah Dasar Dasar Berdasarkan Sosial Sosial Buka Hormat 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 17 Buka Hormat 17 Sosial Sosial 2.5% Dari SAU Kalau Kalau Kita Naikkan Ternyata Ada Yang Sakit Sampai 50 Orang Dana Apa Yang Akan Kita Keluarkan Sekarang Kita Sekarang 60 Juta Sekian Ternyata Ada Yang Sakit Hingga Dunia Di Ulahnya 50 Orang Atau Mencukupi Dana Sosial Kita Bahasa Saya Tidak Jadi Untung Menahinkan Dana Sosial Itu Harus Dibitung Berapa Berapa Kekayaan Kita Tentang Dana Sosial Baru Kita Misa Dinaikkan Sehatanya Tidak Tekor Sehatanya Dana Sosial Dicita Mencukupi Dana Mana Yang Akan Kita Akhir Lagi Kena Sudah Diten Kost Masing Masing Termasuk Tadi Dana Pekerja Dan Pekerja Juga 2,5% Dana Pekerja Ini Itu Keluasan Kerja Seandainya Ada Kita Bergi Keluar Keluar Dera Atau Dangan Lainnya Merupakan Suatu Undangan Yang Disampaikan Kepada 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 Untuk Adakan Kerjasama Dan Sebagainya Demi Berkuasa Maka Dana Ini Juga Tidak Bisa Pindah Pindah Pindahkan Masuknya Ke Angkota Angkota Sudah Ada Bariannya Yaitu Termasuk S1 Yang 40% Jadi S1 20% Yang Menjam 20% Yang Menyimpan Jadi S1 Ada Cadangan Cadangan Sebenarnya Seandainya Koperasi Cidik Tidak Punya Lagi Maka Cadangan Akan Berdiri Untuk Mengatasi Kekurangan Dan Ketecualan Kita Jadi Bukan Dicampun Buat Untuk Ketentuan Ketentuan Demikian Yaitu Karena Sudah Di Akut Ketentuan Yang Telah Ada Dan Dikian Yang Dapat Sampaikan Kemudian Dana Sosial Yang Tadi Dari Jumlah Dana Sosial Kita Jumlah Dana Sosial Kita Berjumlah 2,5% 16 Ruta 16 Ruta 650 Ruta Coba Buka Alaman Pengeluaran Dana Sosial Jadi Kita Dapat Buat Pengeluaran Dana Sosial Berapa Pengeluaran Dana Sosial Tahun Ini Sedangkan Uangnya Jumlah Ada 16 Juta Ruta Bani Sekiranya Jadi Karena Dana Sosial Yang Dikeluarkan Pada Tahun 2016 Cuma 14 Orang Jumlahnya 3 Juta 700 Maka Persisa Dana Sosial Kita Sedikit Dari Kepada Kas Sosial Bukan Sembarangan Jadi Semuanya Masuk Kedalam Kas Sosial Pihak Meraca Jadi Tak Bisa Ditambah Kecana Tak Bisa Ditambah Masih Postnya Ada Masih Masih Jadi Semua Dana Sosial Yang Dibuatkan Itu Pari Keluarnya 14 Orang Kita Tidak Mengetahui Berapa Orang Yang Sakit Meninggal Dan Musibah Kalau Setiap Tahun Oleh Kira Itu Kita Batasi Dana Sosial Itu 500 300 Seandainya Kita Pada Saat Ini Kita Sepakati Dana Sosial Itu Menjadi 400 Kira Kira Berapa Orang Mendapat Penerima Coba Bagi Kalau Kita Semudu Dibuat Dari 400 Dengan Dana Sosial 16 Kira Kira Berapa Orang Kalau Kira 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 Dengan 10 Persen Dari Jumlah Kota Kita Kita Naikkan Kita Tidak Menjadi Misalnya Kira 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 350.000 setuju 350.000 350.000 setuju nah kalau setuju kita ambil lupakan ini jumlah datangkan seluruh 50 orang jadi kalau ada yang lebih nanti kali itu nanti kita akan bicarakan di belakang berarti sosial perlu berhutang nah itu waktu itu karena 350.000 kita bagikan pada pesakit-pesakit ternyata lebih sampai 30 orang jadi karena sosial berhutang kepada kooperasi jadi karena sosial berikutnya akan kita potong nah setuju nah itu oke catat dulu kita naikkan mulai jadi maret dan sosial kita naikkan menjadi 350.000 pesakit yang baik hingga berikutnya 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih